Pemirsa jutaan warga India di 96 daerah pemilihan memberikan suara mereka pada hari Senin waktu setempat saat pemilu India yang berlangsung 6 minggu masuki putaran keempat. Dalam pemilu ini, Perdana Menteri Narendra Modi bersaing untuk masa jabatan ketiga berturut-turut dengan harapan memenangkan mayoritas mutlak di parlemen. Di Serinagar, kota terbesar Kashmir, warga telah mengantri dari pagi untuk memberikan suara mereka. Ini adalah pemilu pertama sejak pemerintahan Modi mencabut status semi-otonomi Kashmir dan mengambil alih kendali langsung pada tahun 2019. Meskipun menyebut langkah tersebut sebagai keberhasilan, Partai Modi tidak ikut dalam pemilu di wilayah Kashmir yang mayoritas muslim, di mana sentimen anti-India sangat kuat. Sebaliknya, dua partai lokal, yakni Partai Konferensi Nasional dan Partai Rakyat Demokrat, menjadi kesaing utama untuk tiga kursi di wilayah tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.